Intro Bismillahirrahmanirrahim Tepkati ada adilahi wa taqba Aksi cepat tanggap untuk 1 tahun ke depan Atau mungkin sampai 3-5 tahun ke depan Kita sedang konsentrasi untuk program Pembangunan muslim di 110 tepian negeri Program ini sengaja dikonsentrasikan oleh kita Mengingat setelah kita hadir di banyak tempat Tiranah bencana Baik bencana alam atau bencana kemanusiaan Kita temukan sebuah kondisi yang akan memprihatinkan Yang dulu tempat-tempat ini menjadi basis kekuatan dakwah Saat wali Songo dakwah ini dimulai di Indonesia Kemudian masuk ke tengah-tengah kota Sampai kemudian kita tahu Indonesia mayoritas muslim Hari ini kita tahu kondisi mereka memprihatinkan Jauh dari akses pendidikan Jauh dari akses kesehatan Bahkan beberapa wilayah disebut sebagai masyarakat tak sekolah Saya sebagai wali murid Mis Darussalam Timur Abang Saya berharap sekolah kami jadi baik, cepat, kerja Karena kami selalu membutuhkan sekolah ini Saya sebagai seorang wali siswa Yang mengharapkan kepada Bapak Supaya sekolah kita ini berjalan dengan baik Jadi kami orang tua siswa mengharap sekali kepada Bapak Supaya mempercepatkan Untuk Bapak itu tolong memperhatikan kita punya sekolah ini Bahkan fasil-fasil ibadah mereka sangat minim Tidak ada air bersih, listrik pun tidak ada Kami warga muslim kegurungan Tamro, Papua Menyampaikan bahwa kami memerlukan bantuan biaya Dalam pembangunan musolah kami Jadi kami sangat mengharapkan kepada sosial kaum muslimi dan muslimat Dimana saja tolong memberikan sedikit sedekahnya Untuk membantu kami dalam pembangunan musolah atau rumah ibadah kami Maka saat ini kami mengajak kepada Ibu sekalian Kau ada semua lembaga Permasalahan umat ini hanya bisa diselesaikan oleh umat Islam Maka saat ini di momentum ini kesempatan kita Siapa di antara kita yang ingin amalnya tercatat sampai ke ujung negeri Siapa di antara kita yang amalnya ingin tercatat di pelosok-pelosok bangsa ini Di titik-titik kelemahan umat ini Dimana kemudian anak-anak mereka terlantar Meskip-meskip mereka tidak disiapkan dengan baik Beberapa kondisi mereka memperhatinkan Maka insya Allah program seratus pulau tepian negeri ini akan dimulai dengan kita yang diakan lahan Lima hektare Tanah lima hektare ini bisa dijelaskan dari wakaf-wakaf atau sedekah Bapak Ibu sekalian Di tanah lima hektare Inilah insya Allah kita akan bangun pertama kali adalah Mesjid-mesjid sebagai pusat dakwah disana Insya Allah kami akan bangun sebuah bangunan Yang kami sebut sebagai community center Disitulah bangunan itu akan menjadi tempat pendidikan anak-anak kita disana Saudara-saudara kita di tepian negeri Di tempat inilah kemudian akan diajarkan keterampilan-keterampilan Di tempat inilah akan diajarkan keagamaan mereka Di tempat itulah kemudian orang-orang terbaik yang harus disiapkan Dan dimana program ini bisa berjalan Insya Allah aksi bertangkap bersama dengan Bapak Ibu sekalian Bersama dengan umat Islam ini Akan merelisikan program ini Di seratus pulau tepian negeri ini insya Allah Semua paket program ini akan kita realisasikan Apakah 3 tahun? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Sangat tergantung kepada bersatunya kita Menjadikan nyata program seratus pulau tepian negeri ini Insya Allah kita akan bersama dengan Allah Program ini akan nyata Let's Act Indonesia Sub indo by broth3rmax Terima kasih.